Orang yang langsung sholat tarawih, enggak sholat isya, maka tidak ada sholat tarawih sebelum sholat isya. Biasanya jantung itu enggak normal karena dua sebab. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempu. Maka untuk menenangkan hati itu berzikir. Mulut menyebut, letaknya di sini pikiran sadar. Konek antara tiga. Mulut menyebut, letaknya di sini pikiran sadar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah zikir itu bersuara atau tidak? Zikir itu di dalam, enggak keluar. Kata Imam Abdul Rahman As-Suyuti, Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, Makna ayat, Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh berzikir di dalam, Karena dia sudah selamat dari waskuasa gangguan setan. Maka kalau mau mengusir gangguan setan, Dengan zikir yang kuat. Makanya kalau merukyah itu kan kuat. Merukyah orang yang kerasukan setan, itu kuat. Coba lah merukyah. Kata setannya, maksud Allah, kata setannya. Lu merukyah itu kuat. Allahu la ilaha illallah, wal hayyul qayyub, la ta'udhu husinatu wa la na'uf. Saya kebetulan diminta jadi dewan juri musabakoh tilawati Al-Quran. Jadi pagi-pagi saya turun, mau sarapan di hotel. Dipanggil sama dewan juri senior. Ustaz Soman, sini, 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 sini. Saya pun datang. Ada apa, Pak? Rupanya ada satu koriah. Lagi kerasukan saya turun. Mereka baca di situ pelan. Allahu la ilaha illallah, wal hayyul qayyub. Sehatannya enggak peduli. Terus saya baca, telinga kanan saya baca. Allahu la ilaha illallah, wal hayyul qayyub, la ta'udhu husinatu wa la na'uf. Sehat. Sehat. Begitu dia sehat, saya cemas. Yang saya cemaskan dua. Yang pertama, setan itu lari ke saya. Yang kedua, anak gadis ini sehat, takutnya diserahkan ke saya. Itu yang saya cakap. Sejak saya cakap itu, saya enggak mau rukiah lagi. Jadi makna ayat, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ Untuk Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman AS Syuti dalam kitab Al-Hawili al-Fatawi. Yang kedua, Ayat itu setelah ayat sebelumnya. Apa bunyi ayat sebelumnya? وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْعَانِ Kalau ada orang baca Quran, فَاسْتَمِعُوا لَهُ Dengar baik-baik. وَأَنْسِتُوا دِيَمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Turun rahmat. وَالْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ Berzikirlah engkau dalam dirimu. Maksudnya, kalau ada orang baca Quran, jangan zikir kuat-kuat. Ada qori baca Quran. أَوْزُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَا إِلَا 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 Dengarlah orang baca Quran. بسم الله الرَّحمن الرَّحِيمِ لَا إِلَا 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 Dengarlah orang baca Quran. Tapi kalau tidak ada, tetap jaga maha rijul huruf bunyi. Karena di situ pintu masuk ketan. Ini kadang terlalu kencam sampai nggak jelas lagi. Apa ini? Kata Suri Muhammad Ali, paman dari ibu saya, masih keluarga kami, adik nenek saya. Kata beliau almarhum, Dia murid Sayyid Alawi bin Abbas al-Hasani al-Maliki Setan bisa masuk melalui zikir yang tidak tepat menurut sunnah Maka panjang pendek yang sebab La ilaha illallah La ilaha illallah Kalau tidak disitu pintu masuk setan Nah Alhamdulillah hati-hati Itu namanya sesat di jalan yang lurus Nah Alhamdulillah hati-hati Jangan terlalu jauh Sejauh ini, ini yang paling jauh Kebetulan saya sedang ikhtiar mencari jodoh Salah satu yang diutamakan Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu Dulu kami sama Ustaz Pahmi Salim waktu di TV gitu Sekarang saya sudah tidak masuk TV lagi Dari Yang harus diutamakan dari yang empat itu Pak Ustaz Dari keturunannya Apakah saya boleh menikahi seorang wanita yang memiliki latar belakang keluarga Yang tidak baik Tapi saya sangat mencintainya Bapaknya pecandu narkoba Ibunya pelakor Tidak ada disebut Ini cuma penjelasan dari saya Misalnya Misalnya Tapi kau sangat mencintai anaknya Kalau kau biarkan anaknya dalam keluarga yang tidak baik ini Lalu siapa yang menyelamatkannya Kaulah pemuda yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkannya Dari sekian banyak pemuda-pemuda ini Kaulah satu-satunya menurut ilmu Allah yang mampu untuk menyelamatkannya Bayangkan itu Bahkan saya pun tidak dipilih Allah untuk menyelamatkannya Maka Kuatkan tekadmu Azammu Tapi hati-hati Karena banyak juga tukang pancing dilarikan ikan Maka mentalmu mesti kau kuatkan Tiga yang mesti kau kuatkan Yang pertama akidahmu kuat Yang kedua ibadahmu kuat Yang ketiga akhlakmu kuat Karena nanti setelah menikah Kau akan berhadapan dengan mertua fir'aun Kau akan berhadapan dengan mertua perempuan Mak lampir Dan kau akan berhadapan dengan anak fir'aun Kompilasi dengan mak lampir Kau bayangkan itu Jadi kau mesti kuat-kuat mental Insya Allah saya yakin dan percaya Walaupun saya jauh di Riau, Sumatera Insya Allah kau akan di backup oleh dua ustad Sebelah kananmu ada ustad Dari Sulaiman Sebelah kirimu ada ustad Fahmi Salim Dan kalau macam-macam tongkatnya sudah siap Untuk memukul kepala mertuamu itu Jangan tunda-tunda Cepat, perbuatan baik Nanti di Syawal Nikah bulan Syawal itu sunnah Nabi menikahi saya di Tunah Aisyah Nanti bulan Syawal langsung Saya insya Allah hanya mengucapkan dari jauh Barakallahu lakuma Wabaraka Tolong kirimkan nama yang nanti saya buat Saya upload di Instagram ustad Somad Yang followernya 9 juta itu Maksudnya yang belum follow Allahu Akbar Maksudnya yang belum follow Follow lah itu maksudnya Selama bulan suci Ramadhan ini Ada sebuah hadis yang kerap kali saya dengar Siapa yang senang Menyambut datangnya bulan Ramadhan Diharamkan Allah Jasadnya masuk dalam api neraka Ini adalah hadis Yang di dalam kumpulan hadis palsu pun dia gak ada Saking palsunya Saking palsunya Di dalam buku-buku hadis palsu pun gak ada Sebagian orang ada mengatakan Katanya ketemu di Duratun Nasihin Kitab Duratun Nasihin Hanya boleh dibaca Oleh orang yang punya ilmu Tentang hadis Sohih Hasan Ba'ib palsu Boleh kami beli kitab ini Boleh Yang sudah ditahkik oleh Siapa namanya Ustaz Keamal Lutfi Fathullah Almarhum Allah maafirlahu warham Itu desertasi S3 beliau Jadi nanti kalau ketemu hadisnya Dia akan sudah ditahkik Ini Sohih Ini daim Kata Hadratus Syekh Muhammad Hashim Ash'ari Pendiri Nahdlatul Ulama Beberapa hari lalu Di posting Di FB Ustaz Abdul Wahab Ahmad Jangan membaca Kitab Duratun Nasihin Bagi yang tidak punya ilmu Yang tidak bisa membedakan Mana hadis Sohih Hasan Sohih Dan Mauduk Karena dikhawatirkan Terjerumus dalam hadis palsu Sholat Isya Tertinggal Dan Sholat Tarawih Juga tinggal beberapa rokaan Maksudnya terlambat Masuk ke masjid Orang sudah Sholat Tarawih Sedangkan ingin berjamaah Yang dikerjakan dulu Sholat Isya atau Sholat Tarawih Sholat Isya Orang yang langsung Sholat Tarawih Tidak Sholat Isya Maka tidak ada Sholat Tarawih Sebelum Sholat Isya Sholat apa yang antara Maghrib ke Isya Sholat Awabin Tapi Sholat Awabin itu Katanya Inatar Midul Fisal Ketika panas terik Itu hadis Sohih Hadis Sohih Sholat Awabin Inatar Midul Fisal Ketika anak onta Tidak bisa menempelkan Lambungnya Ke lantai pasir Panas Kira-kira jam 10 Jam 11 Menjelang zuhur Itu Sholat Awabin Hadisnya Sohih Hadis Sholat Awabin Yang dari Maghrib Ke Isya 6 Rakaat Hadisnya Doif Tapi hadis Doif pun Boleh dipakai Kalau cukup 5 syarat Satu Bukan masalah Akidah Dua Bukan masalah Dalil halal haram 3 Tidak ada Tidak ada Periwayatnya Yang kazab Pendusta 4 Masih bermawung Di bawah Hadis Sohih 5 Fadha'il A'mal Motivasi Beramal Apa kata Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi Ajma'al Ulama' Ulama' Ijma' Ala jawazil Amal Bil'adisi Doif Ijma' Ulama' Boleh Beramal Dengan Hadis Doif Itulah cuman Yang Sohih Jadi kalau nanti Ada Lihat ada orang Makan Bismillah Dua kemungkinan Pertama Dia hanya berpegang Pada Sohih Yang kedua Lapar kali dia